Nah kita bersama Mas Yesa ini coba membersihkan ya situs-situs batu besar yang sangat luar biasa sekali antara lain ada wajan raksasa yang akan kita telusuri di pedalaman hutan ini Oke jangan lupa like subscribe dan komen ya kan saat ini kita mencoba menelusuri sebuah jejak-jejak peradaban guna menurut penuturan warga ada semacam dapur purbah dimana peralatan-peralatan dapur purbah yang konon katanya terbuat dari batu-batu besar antara lain ada wajan raksasa yang akan kita telusuri di pedalaman hutan ini memang diantara semak-semak blukar ini kita akan mendapati banyak tanaman rempah-rempah ya antara lain kapulaga kemudian lempuyang temulawak kunyit kunci juga ini namanya bangli nah cukup banyak juga bangli nah ini kayak akan rempah-rempah pada masa lalu rempah-rempah ini memang sesuatu produk ekspor dari Nusantara ya yang sangat berguna bagi kesehatan di pedalaman hutam ini di dekat dengan situs lemandur atau siti ingil ya kita memang mendapati jejak-jejak peradaban mekalitik batu besar yang sangat luar biasa sekali batu-batu ini yang konon masyarakat menamai batu mobil ya karena ada sebagian besar batu-batu disini menyerupai mobil Nah kita bersama Mas Yesa ini mencoba membersihkan ya situs-situs batu besar yang sangat luar biasa sekali merupakan tinggalan yang sangat monumental jejak-jejak peradaban prasejarah salah satu batu raksasa ini memang menyerupai kepala ular naga ya Tunggara raksasa di sana ada kawan kita yang berjalan menunggu sini jadi airnya cukup besar di sini ada situs batu wajan yang sangat luar biasa sekali batu wajan raksasa cuman tergenang oleh air jadi kita sampai di situ suatu wajan ya cuman aliran sungai yang cukup beras kita tidak bisa mengeringkan batu ini batu ini selamat menikmati 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 selamat menikmati